Dengar baik-baik ini yang selalu terlambat sholat jumat, dengar ki baik-baik Kalau hatib sudah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru ki masuk Nabi bilang sah sholat jumatnya, tapi sudah tidak dicatak absennya Ibaratnya bapak datang bekerja, datang ki bekerja, tapi tidak menceklok maki Kita kerja, tapi di absenta, alfa Begitu orang yang datang setelah hatib assalamualaikum baru masuk Sah sholat jumatnya, dia sudah dianggap alfa oleh malaikat Nah tutupi malaikat bukunya, buku catatan amalnya naik melapor kepada Allah Sudah yang datang terlambat sudah tidak termasuk dicatat oleh malaikat Dan biasanya yang begitu, dia tunji itu minggu lalu, dia tunji begitu terlambat minggu lalu Dia lagi terlambat hari ini, minggu depan begitu lagi terlambat Dan hanya jumat sholatnya, mau masuk surga Mau diterima doanya Mau disembuhkan pasiennya Mau diperbaiki dunianya Lalu begini gayanya Inilah yang disebut, kau bukan orang bertobat Yang kedua kata Nabi Nabi, siapa yang merasa dirinya bertobat Tidak meningkat ibadahnya Tidak ada perubahan ibadah Sholatnya masih begitu-begitu Masih selalu terlambat Ngajinya masih begitu-begitu Bukanlah dia bagian orang yang bertobat Dan yang ketiga kata Nabi Siapa yang mengaku dirinya bertobat Tidak Berubah pakaiannya Pakaian disini bukan sekedar yang kita pakai Tapi makna filosofi pakaian itu adalah Malu Makna hadis ini menurut para ahli hadis Siapa yang mengerasa dirinya bertobat Tapi dia tidak punya rasa malu Kalian bukan orang bertobat Terima kasih telah menonton!